Beberapa waktu yang lalu, saya sempat melihat video demo yang beredar di internet tentang fitur baru dari GitHub Copilot yang namanya Copilot Chat. Buat teman-teman yang belum familiar dengan Copilot, Copilot adalah alat untuk membantu kita menulis kode dengan bantuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas lebih lanjut tentang fitur baru tersebut yaitu Copilot Chat. Copilot ini mampu memahami baris kode yang berada di satu file yang sedang kita buka atau beberapa tab yang kita buka di Visual Studio Code. Dia mampu membaca dan melihat dan menganalisa kode-kode yang saat ini sedang aktif atau sedang kita buka. Nah, menariknya dengan Copilot Chat, kabarnya Copilot Chat ini mampu memahami seluruh basis kode yang ada di proyek kita. Untuk itu, di video kali ini saya ingin bereksperimen sedikit dengan Copilot Chat untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dengan framework yang saya belum familiar, belum pernah pakai sebelumnya, baru lihat-lihat Hello World saja. Apakah Copilot Chat mampu dapat membantu saya membuat aplikasi dengan framework yang baru ini. Dan framework random yang saya pilih untuk video kali ini adalah Redwood.js. Redwood.js ini cukup menarik buat saya pribadi karena dia lengkap, full stack web framework, ada backend-nya, ada frontend-nya, ada network communication-nya, GraphQL, dan berbagai macam alat bantu lain termasuk ORM dengan Prisma dan lain-lain. Ini sudah lengkap semua, frontend-nya menggunakan React, ada GraphQL, ada Prisma, menggunakan TypeScript, testing-nya pakai Jazz, dan Storybook. Dan Redwood.js ini punya sisi menarik karena dia fokus untuk orang-orang yang ingin membangun startup atau bisnis. Untuk menggunakan Copilot Chat, teman-teman harus instalasi extension yang namanya GitHub Copilot tentunya, dan dicari saja yang namanya GitHub Copilot Chat, kemudian lakukan instalasi, dan kemudian di-reload. Dan setelah proses instalasi, teman-teman akan mendapatkan sebuah icon di sini. Nah, ini adalah tampilan dari GitHub Chat. Bentuknya seperti chat, layaknya chat GPT, bar, dan lain-lain. Di sini kita bisa memerintahkan Copilot untuk melakukan sesuatu. Kalau kita tidak tahu harus melakukan apa, biasanya sudah disediakan instruksi seperti slash help di sini. Nah, ini ada add workspace, jadi ada beberapa, apa ya istilahnya ya? Kalau di LLM istilahnya adalah agent, jadi ada agent untuk workspace. Untuk mengetahui kode yang berada di dalam satu proyek kita, seluruh proyek. Jadi, dia bisa dapat konteks untuk proyeknya. Kita bisa meminta penjelasan, dibikinin unit test, cari masalah, cari bugs, bikin sesuatu yang baru, generate code, dan lain-lain. Atau kalau teman-teman menggunakan proyek Python, bisa juga membuat Jupyter Notebook. Juga ada agent VS Code di sini yang bisa kita tanyakan seputar VS Code. Misalkan kita ingin melakukan sesuatu di VS Code, apakah memungkinkan dan bagaimana caranya? Kita bisa cari atau bisa tanya. Lalu juga ada agent yang namanya terminal, yang bisa kita gunakan untuk memerintahkan sesuatu via terminal. Nah, sekarang kita akan mulai menggunakan, yang pertama kita ingin generate proyek baru untuk Redwood, yang biasanya dilakukan via terminal. Jadi, berhubung, saya belum tahu bagaimana caranya, kita bisa tanya. Add terminal, create new Redwood project. Copilot memberi informasi bahwa kita bisa membuat proyek baru dengan npx create Redwood app, nama proyeknya. Nah, di sini, di kanan sini, kita bisa lakukan copy, kemudian paste, atau kita bisa tambahkan, nanti masuk ke kode, yang mungkin nanti akan kita lakukan, dan ada informasi di sini, insert into terminal. Atau ada beberapa yang lain, seperti menambahkan ke dalam file baru. Jadi, yang cocok adalah insert into terminal. Kemudian kita ubah namanya, di sini kita mau bikin sesuatu. Kita kasih nama saja, Redwood project. Kita akan menggunakan javascript atau typescript, boleh. Initial git repo, initial commit, yarn install. Nah, sekarang sudah selesai, kita bisa masuk ke Redwood project folder, dan kita bisa coba jalankan dengan yarn.rw.dev, atau yarn.redwood.dev. Kita bisa buka di browser. Ini adalah hasilnya. You are seeing this because you don't have any pages yet. Type yarn that would generate paste my page in your CLI to get started. Oh, ini belum dibuka ya. Berarti kita harus code seperti ini lagi. Untuk dapat konteksnya, jadi yang ini kita tutup saja. Kita buka per project. Kalau tadi, foldernya masih folder umum. Nah, sekarang kita sudah dapatkan project untuk Redwood, yang sudah digenerate dengan bantuan copilot chat tadi, petunjuknya. Buka terminal, yarn.rw.dev. Dan sekarang kita bisa tanya-tanya seputar project kita, dan misalkan saya ingin membuat sebuah Twitter clone yang sederhana dengan Redwood. Jadi kita bisa tanya dengan workspace di sini. Saya ingin membuat sebuah Twitter clone yang sederhana dengan Redwood project. Yes, project how to create tweet module in Redwood. Nah, di sini petunjuknya cukup jelas bahwa kita harus definisikan tweet module in your Prisma schema file located at API DB schema Prisma. Di sini sudah ada. A simple tweet model might look like this. Di sini ada model, tweet, ini ada Prisma, jadi di sini juga kita disarankan untuk remove, jadi kita tandai saja seperti ini. Dan kemudian di sini ada icon insert at cursor, jadi kita bisa klik, dan dia akan copy paste ke sini. Kemudian setelah didefinisikan model, kita perlu jalankan migration. Jadi kita buka terminal, jadi kita buka terminal, yang ini biar jalan saja kita buka terminal baru. Dan kita bisa insert into terminal, yarn.rw.prisma.migrate.dev Nama migration-nya generate tweet module, misalnya. Lalu yang ketiga, now you can generate the scaffold for the tweet model, the scaffold will generate all CRUD operations for the tweet model, run the following command in your terminal. Kita bisa insert into terminal lagi. Dan dia akan bikinin banyak file, di sini ada perubahan 4. Dan sekarang menjadi 27, banyak sekali ya. Operation CRUD sudah dibuatkan untuk kita. Yang ada di API SRC, ini adalah backend, web SRC ini adalah frontend. Finally, start the development server, kita sudah start yang di sini, jadi kita bisa lihat hasilnya. Now, you should able to access the tweet CRUD operations from your web browser. Refresh. Oh, kita kayaknya harus restart ya. Kita yarn.rw.dev lagi. Nah, sekarang sudah ada list of pages by path. Ada new tweet. Kita bisa bikin tweet baru di sini. This is a new tweet. Oke. Dan sudah ada hasilnya, kita bisa show, bisa edit. Tambahin tanda seru, dan sekarang hasilnya sudah berhasil. Kita sudah bisa new, kita bikin baru. New one. Bisa delete juga. Oke. CRUD-nya sudah selesai. Nah, kalau kita kembali ke halaman utama, di sini dia sebutkan you are seeing this because you don't have any page at slash atau root. Dan kita akan melakukan generate ini. Kita langsung tanya saja ke copilot chat dengan agent terminal generate a home page. Apakah dia bisa mendeteksi bahwa ini adalah redwood tanpa kita mention bahwa ini adalah redwood project? Kita tunggu saja. Dan dia sudah berhasil mendeteksi bahwa ini adalah redwood. Dan kita bisa insert into terminal. Yarn.rw.generate page home. Sama nggak? Generate page home. Sama. Dan sekarang kita sudah punya homepage yang berbeda. Kalau kita mau ke tweet tadi, kita bisa ke tweets. Di sini tetap sama. Tapi homepage-nya adalah ini. Oke. Selanjutnya. Saya mau homepage-nya tidak seperti ini. Tapi menampilkan list of tweet yang kita punya. Di sini bisa pakai workspace. Kemudian kita minta fix atau perbaiki. Homepage. Homepage. To show list of tweet. Nah, di sini dia menyarankan untuk display list of tweet on homepage. Which you need to import the tweet cell component which generated by the scaffold command. The tweet cell component fetches the display list of all tweets. Kita diminta. Kita diminta untuk bikin tweet cell. Saya nggak mau bikin tweet cell. Saya maunya. Homepage-nya show of list. Tapi tanpa menggunakan tweet cell. Do not using additional tweet cell component. Kita bisa pakai use query katanya. Seperti ini. Dan kemudian kita tampilkan dengan JSX ya. Nah, ini lebih sesuai dengan keinginan saya. Kita buka home. Homepage.tsx Di sini bisa kita gantikan semua ya. Sepertinya ya. Ini sudah cukup lengkap. Jadi kita bisa ctrl A. Kemudian kita insert at cursor. Jadi dia menggantikan isi dari homepage. This is a new tweet. Yes. Kalau misalkan kita bikin satu tweet lagi. Another new tweet. Dan kalau kita ke homepage. Sudah ada dua. Oke. Tapi tampilannya masih biasa saja ya. Kita bisa minta juga si CopaLazer untuk perbaiki. Atau nambahin styling. Pakai workspace lagi. Add some CSS styling. Supaya hasilnya lebih bagus. Create a new CSS file. Import CSS in your homepage component. Ini masih sama tapi dia menggunakan class name ya. Dan ada tambahan homepage.css. Ini kita override. Lalu kita butuh file baru dengan nama homepage.css. Di sini kita bisa menggunakan fitur insert into new file. Ini adalah homepage.css. Seperti ini. Seperti ini. Dan ini sudah kita import juga. Ini kayaknya backgroundnya masih putih ya. Kita bisa tambahin di sini. Body. Background. Color. F5. Ini ya. Nah. Sudah oke. Saya ingin menambahkan button new tweet. Biar kita nggak ke sini dulu ya. Tweets. Slash new gitu kan. Untuk menambahin tweet baru. Jadi saya ke chat lagi. Minta add new tweet button. On the top right of the page. Apakah kita punya main layout? Nggak punya. Jadi kayaknya ini nggak bisa. Kita berada di konteks ini. Kita mungkin bisa tambahkan di sini. Ulang lagi. Tapi dengan membuka homepage.css. Oh. Mungkin perintahnya kita ganti ya. Add new page. The right of the homepage. Supaya langsung ke halaman homepage. Bukan di layout. Oke. Dia menyarankan kita untuk nambahin link di sini. Link to. Kita copy aja. Taruhnya di bawah home. Home h1. Di sini ke new tweet. Dan kemudian kita diminta juga untuk menambahkan sesuatu di CSS-nya. Kita tambahin langsung insert. Kita save. Dan kita lihat hasilnya. Ada new tweet. Di sini. Kalau kita klik. New tweet. Oke. Sudah bisa. Dan kalau kita lihat. Sudah ada tiga. Tapi tampilannya masih kurang bagus. Kita mau. Bagusin lagi. Misalkan. Kita bisa. Workspace affix. Styling. Di. App. So. It. Looks. Like. Twitter. Bisa nggak dia nyontek Twitter. Body. Home. Tweet. New tweet button. New tweet button hover. Oke. Kita. Replace aja dengan ini. Dan kita lihat hasilnya. Tada. Wow. Lumayan ya. Kita bisa klik new tweet di sini. Brand new tweet. Oke. Nah. Kalau teman-teman perhatikan. Tweet yang baru justru di bawah. Jadi ini kebalik gitu ya. Ordernya. Kita bisa tanya nggak? Atau bisa minta. Perbaiki nggak? Sama. Chat. Copilot chat. Workspace. Fix. Looks. Looks. Looks like. The tweet. Is. Not. Order. Correctly. Show. New. Tweet. At. The top. Not. At. The bottom. Apa yang dilakukan? Wah. Dia lihatnya. Homepage CSS ya. Oh nggak. Dia tetap tahu bahwa adanya di homepage.tsx. Jadi dia sarankan untuk. Ngapain nih? To display newest tweet at the top, you can modify gettwitch.graphql query to order the tweets. Mana dia? Oh ini. Ini ya. Tambahin ini ya. Kita ke homepage. Ke bagian sini. Query. Ininya tetap sama kah? Tetap sama. Jadi kita bisa. Langsung override aja. Dan mari kita lihat hasilnya. Save. Non-order. Quits. Order buy-nya. Order buy-nya nggak ada. Fix sekali. Workspace. Fix. Your graphql schema does not support order buy. Jadi. Yang dia sarankan adalah. Sorted tweet. Tweetnya aja di sorted. Oke. Ini boleh lah ya. Oke. Save. Brand new tweet. Another new tweet. Oke. Sudah lumayan. Dan terakhir. Copylight chat juga dipersenjatai dengan beberapa fitur lain. Misalkan untuk commit changes. Misalkan disini changesnya kita kebanyakan ya. Tapi yaudahlah. Kita commit semua. Dan di kanan sini pada saat di message ini ada tanda bintang generate commit message with copilot. Kalau kita klik dia akan bikinin commit message. Jadi teman-teman harus commit lebih sering karena sudah dibantu oleh copilot untuk commit message-nya. Dan kita bisa commit. Dan sudah aplikasi kita sudah jadi walaupun versi sederhananya. Dan gimana? Seru banget ya. Jadi di video ini kita cobain beberapa fitur dari copilot chat. Kita sudah generate project baru. Kemudian kita bikin modul baru yaitu modul tweet. Lalu kita tambahin homepage. Kita tampilin tweet di homepage. Dengan copilot chat. Dengan bantuan copilot chat. Lalu kita bikin stylingnya. Kita tambahkan stylingnya. Kita tiru Twitter. Sedikit banyak. Kayaknya kurang ya. Tapi it's a start gitu ya. Oke lah. Dan kemudian copilot chat juga membantu kita untuk membuat atau men-generate commit message untuk GitHub. Atau untuk Git. Sorry. Bukan GitHub. Untuk Git. Oke. Sekian dulu aja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini. Mau cobain framework apa lagi. Dengan bantuan copilot chat. Bisa tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman tertarik. Saya mau nyobain framework baru lagi. Yang belum pernah dipelajari sama sekali. Bisa nggak kita gunakan copilot chat. Comment aja. Di kolom komentar. Requestnya apa. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax